Apa maksudmu, Tuan Besar? Perang abadi memandang Zusa dengan hati-hati. Dia tidak mengerti apa maksud Zusa. Segel dunia dewa dan jebak dia di tanah terlupakan. Karena dia ingin kembali untuk menyelamatkan orang, beri dia pelajaran. Sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya, Cibir Zusa, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Dia sudah seperti ini sejak awal. Ya, Tuan Besar, Tuanku, Perang abadi dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera menghilang. Saat perang tanpa akhir muncul kembali, dia sudah berada di samping Su Yuan. Feng Wuchen telah pergi ke negeri terlupakan, kan? Perang tanpa akhir tersenyum. Perang tanpa akhir, ekspresi Su Yuan berubah drastis, dipenuhi ketakutan. Sejak dia pergi, dia bisa melupakan untuk kembali, Cibir Endless War. Dia kemudian melambaikan tangannya dan retakan hitam itu menghilang seketika. Oh tidak, ekspresi Su Yuan berubah lagi. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Perang tanpa akhir telah memasuki alam dewa besar dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Su Yuan, karena kamu telah meninggalkan istana dewa utama, aku tidak akan mempersulitmu. Tidak hanya itu, aku harus berterima kasih, Endless War tersenyum. Terima kasih padaku, Su Yuan bingung. Namun, dia terkejut pada saat berikutnya dan berteriak, kamu memanfaatkanku. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku hanya tahu bahwa kamu pasti akan mencari Feng Wuchen, kata Endless War sambil tersenyum. Perang tanpa akhir mengetahui bahwa masih ada orang-orang di dunia surga yang belum naik ke surga. Itu sebabnya dia tidak menyerang Su Yuan. Kalau tidak, Su Yuan akan mati berkali-kali lipat. Kamu telah memata mataiku. Wajah Su Yuan menjadi gelap. Dia sudah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap perang abadi. Selain itu, dia telah jatuh ke dalam perangkap perang abadi. Ledakan. Puff. Perang tanpa akhir melambaikan tangannya dan kekuatan yang menakutkan langsung menyebabkan Su Yuan memuntahkan darah saat dia dikirim terbang. Hanya dengan lambayan tangannya, Su Yuan terluka parah. Memata-matai. Huff. Kamu tidak memenuhi syarat untukku memata-mataimu, kata Endless War dengan nada meremehkan. Lalu, dia menunjuk jarinya. Desir. Dengung-dengungan. Seberkas cahaya mengerikan melesat secepat tilat. Su Yuan tidak bisa mengelak dan benda itu menembus bahunya tanpa ampun. Aku sudah memerintahkan semua dewa utama untuk menutup tujuh alam ilahi. Feng Wuchen bisa melupakan untuk kembali. Cibir Endless War. Tercelah. Su Yuan mengomel. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Perang abadi tertawa dingin. Kemudian, dia menembak dengan ganas dan mengirimkan serangan telapak tangan tanpa ampun ke arah Lin Fan. Sementara itu. Saat Feng Wuchen kembali ke alam surga, dia sudah merasakan aura-orang yang mengalami kesengsaraan. Itu tidak lain adalah seseorang dari aliansi Dewa Naga, Tian Ming. Ini buruk. Aura Saudara Tian Ming. Tidak bisakah kamu menekan kekuatanmu lagi? Feng Wuchen cemas. Gemuruh. Ruang alam surga ditutupi awan gelap, angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan sedang terjadi di lautan awan petir yang luas. Sungguh menakjubkan, menyebabkan semua penggarap di alam surga merasa takut. Bagaimana kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi begitu menakutkan? Kesengsaraan surgawi ini 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi dan yang lainnya ketika mereka naik. Tidak mungkin mereka bisa mengatasi kesengsaraan ini. Tian Ming hanya bisa membuang nyawanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita tidak bisa menekan kekuatan kita lebih lama lagi. Jika kesengsaraan surgawi terus mengerikan ini, bukankah kita semua akan mati? Siapa yang masih bisa naik? Orang-orang dari aliansi Dewa Naga berada dalam keadaan panik. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bagaimanapun juga, kekuatan kesengsaraan surgawi telah melampaui imajinasi mereka. Bahkan Ling Xiao Xiao atau Feng Wuchen mungkin tidak mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, apalagi mereka. Kakek Sado, katakan padaku, apakah ayah tidak mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi ini? Ayah akan mati karena kesengsaraan, bukan? Ling Er bertanya sambil menangis sedih. Sado tidak tahu harus menjawab apa. Tidak, ayah. Jangan tinggalkan aku. Ling Er berteriak sedih. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga tampak khawatir. Meskipun Tian Ming kuat, mereka tahu bahwa Tian Ming tidak berdaya melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Langit ingin aku mati. Melihat kekuatan kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, Tian Ming tersenyum kecut. Tidak peduli betapa engganya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Matanya dipenuhi keputus asaan. Saat ini, Tian Ming sudah bersiap menghadapi kesengsaraan. Dia berada dalam kondisi puncak absolut, tetapi di hadapan kekuatan kesengsaraan surgawi, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dia terlalu kecil. Tian Ming, apakah ini kehidupan yang diberikan oleh surga? Mungkinkah dia bisa mengambilnya kembali kapanpun dia mau? Ling Er, ayah telah mengecewakanmu. Tian Ming menitikan air mata kemarahan. Gemuruh. Bas, bas. Petir mengerikan berukuran seratus ribu kaki menghantam dengan kekuatan yang mengerikan. Tingkat terornya bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak perlu menjelaskannya sama sekali. Pada saat itu, seluruh alam surgawi runtuh. Momen mengerikan itu membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi hingga kehabisan akal. Bagaimana ini bisa menjadi kesengsaraan? Ini hanya mendekati kematian. Melihat kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini turun, Tian Ming tercengang. Ini adalah kesengsaraan. Ini bukanlah kesengsaraan, ini kehancuran. Tidak, Ling Er berteriak sekuat tenaga, berusaha untuk segera keluar. Ling, Er, Ying Hun berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Kakek Ying, lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah? Tidak, Ling Er menjerit sedih dan putus asa. Di atas kehampaan, Tian Ming yang tidak berdaya dan putus asa tiba-tiba tertawa. Saya telah mempertaruhkan segalanya sebagai ganti kultivasi hari ini dan melangkah ke puncak alam surgawi. Anda sebenarnya ingin membunuh saya dengan kesengsaraan. Lelucon yang luar biasa. Langit hari ini buta, dan dao surgawi tidak adil. Saya tidak bisa menerima ini. Jadi bagaimana jika kesengsaraannya puluhan kali lebih kuat? Mengapa saya harus takut? Tian Ming meraung dengan gila. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Semua kekuatan di tubuhnya meletus, berubah menjadi energi mengerikan yang membumbung ke langit. Tian Ming berencana untuk binasa bersama kesengsaraan. Tidak, ayah. Linger menjerit sedih. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga dipenuhi dengan simpati dan kemarahan. Mata mereka basah, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Hallmaster Ying Hun, jagalah linger untukku. Suara putus asa Tian Ming mencapai telinga Ying Hun. Huh, Ying Hun menghela nafas tak berdaya. Dia sepertinya sudah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Wajah lamanya pucat dan kuyuh. Tian Ming mengaktifkan kekuatan penuhnya. Bahkan sebelum dia mendekati kesengsaraan yang mengerikan, dia sudah bisa merasakan tekanan kuat dan aura berbahaya. Pada saat ini, Tian Ming menyadari betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan ini. Ah. Tian Ming meraung dengan ganas dan menyerbu menuju kesengsaraan. Gemuruh. Bas, bas. Pada saat tabrakan, terjadi ledakan. Suara ledakan bergema di seluruh alam surgawi. Pada saat ini, semua orang menutup mata karena putus asa dan sedih. Mereka semua tahu bahwa Tian Ming telah menjadi abu. Mustahil bagi siapapun untuk selamat dari kekuatan kesengsaraan yang begitu mengerikan. Ayah. Mata linger memerah karena menangis. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah pada saat ledakan terjadi, kesengsaraan sepanjang seratus ribu kaki langsung hancur. 2.222. Mata Tian Ming membelalak. Dia dengan jelas melihatnya menghancurkan energi kesengsaraan surgawi sepanjang seratus ribu kaki dengan satu pukulan. Tapi apakah itu mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Mustahil. Itu tidak mungkin. Saya tidak bisa melawan energi kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, apalagi menghancurkannya. Tian Ming menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tahu betul betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi. Sangat mustahil dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Kakak Tian Ming tetaplah Tian Ming yang kukenal. Kamu memang pria yang lebih memilih mati daripada menyerah. Saat Tian Ming sangat terkejut dan bingung, tawa Feng Wuchen terdengar di belakangnya. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, seluruh tubuh Tian Ming bergidik. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Ketua aliansi, Tian Ming langsung berbalik. Saat dia melihat Feng Wuchen, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegelisahan. Itu benar-benar kamu, ketua aliansi. Apakah aku melihat sesuatu? Selalu ada jalan keluar, haha. Tian Ming sangat bersemangat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja ini aku. Untungnya, aku berhasil kembali tepat waktu. Energi kesengsaraan surgawi sepanjang 100 ribu kaki diblokir oleh Feng Wuchen untuk Tian Ming. Jika dia tidak datang tepat waktu, Tian Ming pasti sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Apakah energi kesengsaraan surgawi menghilang begitu cepat? Awan petir juga hilang. Tidak, aura Tian Ming masih ada. Apakah dia berhasil melampaui kesengsaraan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Mengapa Tian Ming tersenyum? Apa yang sedang terjadi? Hei, semuanya, lihat. Itu adalah ketua aliansi. Dia kembali. Itu benar-benar ketua aliansi. Saat semua orang bingung, seseorang akhirnya melihat sosok Feng Wuchen. Aliansi Dewa Naga langsung gempar. Selamat datang, ketua aliansi. Semua orang di aliansi Dewa Naga meraum marah. Momentum mereka sangat besar dan menggemparkan. Paman Feng. Lingar berteriak kegirangan sambil melambaikan tangannya terus-menerus. Syukurlah ketua aliansi ada di sini pada saat kritis ini. Bagus sekali. Ying Hun akhirnya merasa lega. Semua orang juga merasa lega. Dia kembali. Ming Yue menatap pria di langit dengan kaget. Tuan muda telah kembali. Kelan naga dan kekuatan besar lainnya bersorak kegirangan. Mungkin karena mereka takut dengan kekuatan Feng Wuchen, atau mungkin karena alasan lain, tetapi kesengsaraan surgawi telah lenyap. Namun, alam abadi tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengakuinya. Tidak ada gerakan sama sekali. Master aliansi, sepertinya sesuatu telah terjadi di alam abadi, tebak Tian Ming bahkan tanpa bertanya. Jika tidak, mengapa Feng Wuchen kembali secara pribadi? Dunia Dewa telah disegel. Bukan hanya kamu tidak bisa naik, bahkan aku pun tidak bisa kembali. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa lagi merasakan aura dunia Dewa. Apa? Bahkan ketua aliansi tidak bisa kembali. Apa yang sedang terjadi? Tian Ming menjadi pucat karena ketakutan. Sepertinya Suyuan telah dimanfaatkan oleh seseorang, kata Feng Wuchen dalam hati. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Zan Wu Ji. Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Tidak ada apa-apa. Tian Ming sama sekali tidak mempercayainya. Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dunia Dewa. Namun, karena Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, Tian Ming tidak mau bertanya. Salam, ketua aliansi. Banyak ahli dari aliansi Dewa Naga berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Semua orang sangat bersemangat. Rasanya seperti orang biasa melihat Dewa. Semuanya, silakan bangkit. Tidak perlu formalitas, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Melihat istana Dewa Naga yang familiar, suasana hatinya sedang baik dan sangat bahagia. Murid menyapa guru, Tian Lan membungkuk dengan gembira dan hormat. Setelah melirik Tian Lan, Feng Wuchen menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, puncak alam transformasi ilahi tingkat sembilan, seorang alkemis tingkat Dewa. Bagus sekali. Paman Feng, terima kasih, Paman Feng, karena telah menyelamatkan ayah. Lingar bergegas seperti anak kucing yang bersemangat. Wow, Lingar telah tumbuh sangat tinggi. Feng Wuchen dengan senang hati mengangkat Lingar, membuatnya tertawa. Paman Feng sudah lama tidak kembali, kata Lingar sambil tersenyum. Bukankah aku kembali untuk menemui Lingar? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen sangat menyukai Lingar. Lingar, jangan kasar. Cepat turun, tegur Tian Ming. Kakak Tian Ming, tidak apa-apa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuan Aliansi, kami tidak dapat menekan kekuatan kami lagi. Kekuatan kesengsaraan surgawi sangat menakutkan sehingga kami tidak dapat bertahan sama sekali. Jika bukan karena Anda hari ini, Tian Ming akan menjadi abu, seorang tetua dari klan binatang spiritual berkata dengan prihatin. Ya, Tuan Muda, kami telah menekannya semaksimal mungkin dan menunggu kabar dari Anda, kata seorang junior klan naga dengan prihatin. Master Aliansi, apa yang terjadi di alam para dewa? Guru Langit Susuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak sulit untuk menebak bahwa perubahan ekstrim seperti itu ada hubungannya dengan alam para dewa. Ketua Persatuan Pandai Besi Bai Hun mengerutkan kening dan berkata, paling banyak kita bisa menekannya selama sekitar satu bulan lagi. Ketika Bai Hun mengatakan itu, banyak ahli aliansi mengungkapkan ekspresi khawatir. Suasana seketika menjadi mencekam. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, mereka tidak berinisiatif untuk menjalani kesengsaraan, melainkan kesengsaraan surgawi itu sendiri. Feng Wu Chen tidak mungkin membantu begitu banyak ahli yang akan naik ke alam para dewa, bukan? Aku tahu, dan aku bisa memahami perasaan kalian. Semuanya, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah alam para dewa secepat mungkin. Mohon tunggu sebentar lagi, janji Feng Wu Chen. Feng Wu Chen bahkan tidak bisa kembali ke alam para dewa. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah ini? Di antara mereka yang hadir, hanya Tian Ming yang tahu bahwa Feng Wu Chen tidak dapat kembali ke alam para dewa. Namun, Tian Ming tidak berani mengatakannya dengan lantang karena takut menimbulkan kepanikan. Dengan kata-kata ketua aliansi, kita bisa yakin. Wajah khawatir semua orang akhirnya menunjukkan senyuman. Setelah para ahli dari berbagai kekuatan pergi satu demi satu, Feng Wu Chen memberitahu semua orang tentang alam para dewa di aula utama Kuil Naga. Saya khawatir sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi di tujuh alam para dewa. Kuil Naga sedang menghadapi musuh yang sangat kuat, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Sesuatu memang telah terjadi di alam para dewa. Pantas saja belum ada kabar dari Master Aliansi. Ying Hun mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Bai Hun mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka akan membuat khawatir para ahli dunia suci. Ini merepotkan. Master Aliansi, bagaimana kamu tahu aku sedang menjalani masa kesengsaraan? Tian Ming bertanya. Saya tidak tahu siapa yang sedang mengalami kesengsaraan. Saya hanya tahu bahwa seseorang di alam surga sedang mengalami kesengsaraan. Jika Su Yuan tidak memberitahu saya, saya tidak akan tahu sama sekali. Itu semua berkat Su Yuan sehingga saya bisa kembali ke masa lalu. Namun, aku khawatir Su Yuan sudah mati. Dia telah dimanfaatkan oleh seseorang, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Saat dia tidak bisa merasakan aura alam para dewa, Feng Wuchen dapat menebaknya. Ini, semua orang tidak bisa tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Master Aliansi, sekarang kamu tidak dapat kembali ke alam para dewa, bagaimana kamu akan menyelesaikan kesengsaraan ini? Su Suan bertanya dengan cemberut. Saya tidak bisa kembali, tapi saya tidak mengatakan tidak ada cara untuk kembali. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, mereka tidak ingin saya kembali. Jika saatnya tiba, mereka mungkin akan datang meminta saya untuk kembali. Memohon kepada ketua aliansi untuk kembali. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Benar, mereka akan segera datang jika mereka memintaku untuk kembali. Feng Wuchen tersenyum. 2223 Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen, mereka sangat percaya pada kata-kata Feng Wuchen. Karena Feng Wuchen adalah ketua aliansi. Namun, bagaimana Feng Wuchen bisa yakin bahwa Zusa dan yang lainnya akan memintanya untuk kembali? Siapakah Zusa? Dia adalah penguasa tujuh alam ilahi, dan merupakan idenya untuk menjaga Feng Wuchen di tanah terlupakan selamanya. Mengapa dia memohon Feng Wuchen untuk kembali? Itu hanya omong kosong belaka. Tentu saja, mustahil bagi Zusa untuk mempertahankan Feng Wuchen di alam surga selamanya. Karena Feng Wuchen memiliki kekuatan ruang dan waktu, mudah baginya untuk kembali ke tujuh alam ilahi. Tuan Yinghun, apakah ada sesuatu yang terjadi di alam surga akhir-akhir ini? Feng Wuchen memandang Yinghun dan bertanya tanpa sedikitpun rasa khawatir. Tampaknya Feng Wuchen benar-benar punya cara. Yinghun berkata dengan hormat, Master Aliansi, selain masalah para kultifator yang ditinggalkan di alam ilahi luar angkasa, sejauh ini tidak ada hal besar yang terjadi. Namun, ada banyak kekuatan yang sedang bangkit. Ini adalah hal yang bagus. Ini bisa membuat alam surga lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini memang hal yang bagus, tapi aku khawatir mereka punya rencana lain. Generasi muda Klandiman Phoenix sedang bangkit, dan kekuatan besar yang dikalahkan saat itu secara bertahap bangkit kembali. Yinghun sedikit khawatir. Tian Ming berkata dengan serius, mereka pasti menunggu kita melewati kesengsaraan sebelum mengambil tindakan. Mereka juga tahu bahwa kekuatan kesengsaraan itu menakutkan. Siapapun yang melewati kesengsaraan akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh alam surga yang telah aku taklukkan. Jika mereka tahu tempatnya, aku tidak akan repot-repot menghancurkan mereka. Namun, jika mereka menyerang kita, maka jangan salahkan aku karena kejam. Feng Wuchen berkata dengan dominan. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan kekuatan mereka. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik aliansi Dewa Naga naik ke alam ilahi, Feng Wuchen dapat dengan mudah merebut kembali aliansi Dewa Naga yang lemah ketika kekuatan yang sedang naik daun ini menelannya. Terlebih lagi, urusan Feng Wuchen tidak bisa dianggap enteng karena konsekuensinya sangat serius. Long King, sampaikan perintahnya. Suruh semua orang yang akan naik datang ke Istana Dewa Naga, kata Feng Wuchen kepada Long King. Tuan muda, apakah Anda akan membantu kami menahan kesengsaraan surgawi? Long King bertanya dengan heran. Tentu saja tidak. Tiga hari kemudian, Anda akan naik ke tujuh alam ilahi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Apa, naik ke tujuh alam ilahi dalam tiga hari? Ying Hun, Tian Ming, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata melebar. Tuan muda, apakah kamu bercanda? Long King bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak bercanda. Cepat pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah semudah itu untuk melampaui kesengsaraan? Kita harus tahu bahwa ada banyak orang yang telah naik. Metode apa yang dimiliki Feng Wuchen? Santong, bisakah kamu mendengarku? Feng Wuchen bertanya. Saudara Feng, sepertinya kamu tidak berada di tujuh alam ilahi. Kemana kamu pergi? Suara bingung Santong terdengar. Aku berada di alam surga. Ada sesuatu yang menarik untuk kamu lakukan. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan memberitahu Santong metodenya. Jangan khawatir, saudara Feng. Saya akan mengurusnya. Haha, saya menantikannya. Santong langsung setuju. Di istana Dewa Utama Yang Agung. Dewa Utama Yang Agung, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen? Dengan begitu, kamu bisa memancing Santong keluar. Tanah yang terlupakan tidak ditindas oleh kekuatan tatanan alam. Tidakkah kamu bisa menghilangkannya bersama-sama? Wu Ji bertanya dengan bingung. Santong tidak sesederhana yang kamu kira. Zusu dan dua orang lainnya diam-diam mengawasinya. Mereka tidak dapat melihat melalui Santong, dan mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Feng Wuchen terjebak dalam yang terlupakan mendarat, dan Santong tidak melakukan apapun. Ini berarti dia tidak peduli. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Feng Wuchen. Zusu menggelengkan kepalanya. Tuan, mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Santong. Bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk menghadapi Santong? Kaisar Dewa Mistik bertanya dengan ragu. Zusu menatap Kaisar Dewa Mistik dengan dingin. Yang terakhir bergidik ketakutan. Jelas, dia tidak puas dengan keraguan Kaisar Dewa Mistik. Zusu berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat Santong, dia tidak bisa lebih kuat dari Luo Tianran. Tidak mungkin baginya untuk menghadapi Zusu dan dua lainnya. Ketiganya jauh lebih kuat dari Luo Tianran. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Zusa yakin dengan kekuatan Zusu dan dua lainnya. Kalian sepertinya tidak memahami situasinya. Bukan karena Zusu dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan Santong. Mereka hanya ingin memeriksa latar belakang Santong. Jika mereka ingin membunuh Santong, itu akan menjadi ase potong kue. Saya tidak ingin mendengar siapapun mempertanyakan ketiga raja di masa depan. Sumi menatap ke tujuh Dewa Utama dengan dingin. Dipahami, tujuh Dewa Utama mengangguk. Mereka berkeringat dingin. Tuan Dewa Utama, sesuatu telah terjadi. Saat itu, suara panik penjaga Dongfang Yun San terdengar di telinga Wu Ji. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Ji berubah drastis. Wu Ji, ada apa? Hui Tian bertanya dengan cemberut. Wu Ji buru-buru melaporkan, Tuan Dewa Utama, sesuatu yang besar telah terjadi. Binatang ganas dari Gunung Roh Binatang telah keluar dengan kekuatan penuh. Piton terbang bersisik Giyok telah mengabaikan Gu Yue dan memimpin jutaan binatang ganas yang kuat untuk membantai kita. Manusia. Apa? Jutaan? Ekspresi Zusadan yang lainnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang ganas dari Gunung Roh Binatang tiba-tiba menimbulkan masalah? Ruo Wu Ji bertanya dengan cemberut. Saya juga tidak tahu. Wu Ji menggelengkan kepalanya. Dengeng dengungan. Pada saat ini, Istana Dewa Utama tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang aura yang sangat menakutkan turun dari langit. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke seluruh tujuh dunia dewa. Aura pembunuh yang mengerikan menyebabkan banyak penggarap tujuh dunia dewa merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan tujuh dunia dewa, puluhan ribu retakan hitam pekat terbuka. Sejumlah besar pakar dari dunia ilahi ruang waktu muncul satu demi satu. Jumlah mereka sangat banyak sehingga hampir semua ahli top dunia ilahi ruang waktu telah berkumpul. Ada jutaan dari mereka, dan mereka hanya ahli terbaik. Untuk sesaat, banyak penggarap tujuh dunia dewa menjadi panik. Mereka mengira perang telah dilupakan, padahal perang baru saja dimulai. Itu adalah aura gunung jiwa Phoenix. Zusa tiba-tiba berdiri. Tuan, Tuan Besar, Dewa, dialah ahli dari dunia ilahi ruang waktu. Ada banyak sekali. Bai Xiao Tian berseru kaget. Dia tampak ketakutan saat merasakan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak pakar dari dunia ilahi ruang waktu yang telah muncul. Apakah perang akan segera dimulai? Su Mi terkejut. Gunung roh binatang membantai manusia dengan gila-gilaan. Apakah kebetulan dunia ilahi ruang waktu memilih untuk menyerang saat ini? Wajah Zusa sangat muram. Feng Wu Chen, Keluar dari sini sekarang juga. Deru keras Phoenix Spirit Mountain bergema di seluruh tujuh dunia dewa. Feng Wu Chen, Keluar dari sini sekarang juga. Binatang buas menakutkan yang dipimpin oleh piton terbang bersisik diok meraum dengan marah. Jutaan binatang ganas dan pakar dunia ilahi ruang waktu langsung tersebar di tujuh dunia dewa. Mereka berteriak dengan marah, Feng Wu Chen, Keluar dari sini sekarang juga. Penggarap tujuh dunia dewa yang tak terhitung jumlahnya merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gunung roh binatang dan dunia ilahi ruang waktu mencari Feng Wu Chen? Seolah-olah ada kebencian yang besar di antara mereka. 2224. Mengapa para binatang buas di gunung roh binatang dan para ahli di dunia ilahi ruang dan waktu mencari Tuan Feng? Apa yang dilakukan Tuan Feng? Mengapa mereka begitu marah hingga dunia ilahi ruang dan waktu pun merasa khawatir? Apakah Tuan Feng mencoba memulai perang dengan dunia ilahi ruang dan waktu? Kita tidak bisa memulai perang. Begitu perang dimulai, rakyat pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Sebaiknya kita serahkan Tuan Feng. Itu benar. Serahkan Feng Wu Chen. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tujuh alam dewa tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dari binatang buas di gunung roh binatang dan raungan marah para ahli dari dunia ilahi ruang dan waktu, mereka tahu bahwa mereka membenci Feng Wu Chen hingga inti. Jika mereka ingin menghindari perang, mereka harus menyerahkannya. Apa yang dilakukan bocah nakal Feng Wu Chen itu? Jutaan binatang buas di gunung roh binatang mengabaikan perjanjian kuno dan memulai pembantaian. Itu pasti ide Phoenix Spirit Mountain. Kalau tidak, mengapa piton terbang sisik giyok berani bertindak sombong? Wajah susah sangat muram. Tuanku benar. Gunung roh binatang dan gunung roh Phoenix memiliki beberapa hubungan. Ruo Wu Ji mengangguk. Gunung roh Phoenix datang ke tujuh dunia dewa belum lama ini untuk mencari Feng Wu Chen, tapi mereka segera pergi setelahnya. Pasti telah terjadi sesuatu. Bai Xiao Tian mengerutkan kening dan menebak. Tuanku, ini mungkin bukan hal yang buruk. Fakta bahwa gunung roh Phoenix sangat marah menunjukkan bahwa Feng Wu Chen telah menyebabkan banyak masalah. Namun, dia mendekati kematian dengan membuat marah begitu banyak kekuatan dari tujuh dunia dewa. Akankah Feng Wu Chen masih punya tempat untuk berdiri? Ketika saatnya tiba, meskipun Santong ingin membantunya, itu tidak akan mudah. Su Mi mencibir. Wajah susah muram saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Mereka di sini. Bai Xiao Tian berkata dengan suara rendah. Ratusan sosok muncul di langit di atas kuil utama agung, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Phoenix Spirit Mountain memimpin kelompok itu. Mereka adalah pakar terbaik dunia ilahi ruang dan waktu, dan budidaya mereka berada di alam dewa utama agung dan transformasi suci. Zu Sa dan Eselon atas kuil utama agung muncul satu demi satu. Gunung Roh Phoenix. Zu Sa menatap Phoenix Spirit Mountain yang terdepan. Wajah Feng Hun San sangat muram. Niat membunuh yang mengerikan dan aura mengerikannya tidak disembunyikan sama sekali. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Zu Sa dan yang lainnya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Phoenix Spirit Mountain sangat marah. Zu Sa, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Serahkan Feng Wuchen. Jika tidak, dunia ilahi ruang dan waktu akan bertarung sampai mati dengan tujuh dunia ilahi Anda. Bahkan jika itu berarti kehancuran dunia ilahi ruang dan waktu, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Feng Hun San berteriak dengan marah. Suaranya dipenuhi kekuatan ilahi ruang dan waktu, sehingga semua pembudidaya di tujuh dunia dewa dapat mendengarnya. Zu Sa menjawab dengan dingin, jika kamu ingin mencari Feng Wuchen, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu dapat mencarinya di mana saja di tujuh alam dewa. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Tujuh alam dewa berada di bawah kendalimu. Jika kamu tidak bisa menyerahkan Feng Wuchen, menurutmu apakah aku akan mempercayai mu? Feng Hun San berkata dengan dingin. Feng Hun San, Feng Wuchen tidak termasuk dalam tujuh alam dewa, kata Zan Wu Ji. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu, teriak Feng Hun San dengan marah. Aura mengerikannya langsung melukai Zan Wu Ji. Zan Wu Ji sangat ketakutan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng Hun San berani melukai Zan Wu Ji di depan Zu Sa. Jelas sekali betapa mengerikan kemarahannya. Jelas sekali bahwa dia siap bertarung sampai mati. Kekejaman Feng Hun San sungguh mengintimidasi. Apa yang dilakukan Feng Wuchen hingga membuat ahli menakutkan seperti itu menjadi marah. Zusa, sebaiknya kamu tidak menantang inti sariku. Kalau tidak, aku tidak keberatan bertarung denganmu sampai mati. Begitu kita bertarung, kau akan tahu apa artinya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, akankah ada orang di tujuh alam dewa yang akan mendukungmu. Jangan paksa saya mengambil tindakan hanya karena Feng Wuchen. Feng Hun San mengancam. Wajah Zusa menjadi gelap. Feng Hun San tidak memberinya wajah sama sekali. Pada saat ini, piton terbang bersisik giok dalam bentuk manusia dan puluhan binatang menakutkan melintas. Setiap binatang dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Zusa, di mana Feng Wuchen? Serahkan dia. Feng Wuchen menelan sari darah dan jiwa anakku. Aku akan mencabik-cabik Feng Wuchen. Piton terbang bersisik giok meraung dengan marah. Niat membunuhnya yang mengerikan terkunci pada Zusa. Apa, mendengar auman piton terbang bersisik giok, para penggarap kuil utama agung terkejut. Pantas saja piton terbang bersisik giok berani mengabaikan Gu Yue dan memimpin jutaan binatang untuk membantai manusia. Feng Wuchen benar-benar telah menyinggung piton terbang bersisik giok. Feng Wuchen, bajingan kecil itu. Mengandalkan dukungan Santong, dia berani menjadi begitu sombong. Dia bahkan ingin kita membereskan kekacauannya. Sumi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Tuanku, kirim seseorang untuk menangkap Feng Wuchen dan serahkan dia kepada mereka. Hui Tian berkata dengan marah. Saat ini, dia benar-benar ingin menggiling Feng Wuchen menjadi abu. Itu benar. Karena mereka menginginkan Feng Wuchen, ayo berikan dia kepada mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa membantu kita membunuh Feng Wuchen. Sumi setuju. Zusa, jawab aku. Jika kamu tidak menyerahkan Feng Wuchen, aku akan membunuh semua manusia di tujuh dunia dewa. Piton terbang bersisik giok mengaum dengan ganas. Feng Wuchen berada di alam surga di tanah terlupakan. Pergi dan temukan dia sendiri, kata Zusa dengan muram. Tanah yang terlupakan. Zusa, menurutmu aku ini siapa? Saya pikir Anda tidak ingin menyerahkannya. Bukan. Inilah intisari saya. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku karena kejam. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya yang mengerikan langsung berlipat ganda. Semua kekuatan di dunia ilahi luar angkasa. Perhatikan perintahku. Hancurkan tujuh dunia dewa dengan segala cara dan balas dendam anakku. Raungan bila Feng Wuchen bergema di setiap sudut tujuh dunia dewa. Mendengar perintah Feng Wuchen, tak terhitung banyaknya penggarap tujuh dunia dewa yang berubah menjadi hijau. Ini jelas berbeda dari pertarungan sebelumnya. Kali ini, pertarungannya sampai mati. Tujuh dunia dewa atau dunia ilahi luar angkasa akan mati. Feng Wuchen, apa menurutmu aku takut dengan dunia ilahi luar angkasa? Zusa berkata dengan dingin. Dia tampak siap bertarung. Kalau begitu, mari kita lihat. Feng Hun San tidak ingin membuang waktu lagi dan menyerang Zusa. Tuan, Tuan Agung, Tuhan, tolong serahkan Feng Wuchen kepada mereka. Jika tidak, tujuh dunia dewa akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan dan darah akan mengalir seperti sungai. Tuan, Tuan Besar, Tuhan, tolong serahkan Feng Wuchen kepada mereka. Tuan Dewa Agung, Anda adalah penguasa tujuh dunia dewa. Anda tidak bisa mengabaikan hidup kami. Itu benar. Hal ini disebabkan oleh Feng Wuchen sendiri. Biarkan dia menanggung akibatnya. Saat ini, sejumlah besar pembudidaya terbang dari segala arah. Mereka jelas berasal dari berbagai kekuatan di tujuh dunia dewa. Mereka semua membuka mulut untuk memohon. Bunuh tanpa ampun. Feng Hun San meraum marah. Ratusan ahli yang menakutkan dan puluhan binatang buas melepaskan kekuatan mengerikan mereka. Mereka siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tuan, Tuan Besar, Tuhan, tolong beri perintah. Tidak perlu memulai perang, kata Ruo Wu tak berdaya. Zan Wu Ji, lakukan perjalanan ke alam surga dan bawa Feng Wuchen kembali. Zusa tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ketika berbagai kekuatan dari tujuh dunia dewa datang memohon padanya. Bahkan jika dia tidak takut pada Feng Hun San, dia harus menjaga berbagai kekuatan dari tujuh dunia dewa. Jika tidak, Zusa tidak akan bisa bertahan lama pada posisi penguasa jika dia tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. 2.225 Melihat perintah Zusa, Feng Hun San mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Jika kamu tidak melihat Feng Wuchen dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, bunuh dia. Feng Hun San menggunakan kekuatan suci ruang waktunya untuk memberi perintah. Seluruh tujuh dunia dewa dapat mendengarnya dengan jelas. Huff, ancamanmu tidak berguna bagiku. Zusa menatap Feng Hun San dengan dingin. Jika mereka bertempur sampai mati, siapa yang tahu siapa yang akan mati? Mengapa Zusa takut? Selain itu, ada tiga ahli dari dunia suci di tujuh dunia dewa. Menghilangkan para ahli dari dunia ilahi ruang waktu sangatlah mudah. Jika Feng Hun San ingin bertarung, Zusa tidak akan takut. Namun, karena kekuatan utama dari tujuh dunia dewa tidak menginginkan perang, Zusa hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, Feng Hun San dan Jade Skalet Flying Python hanya ada di sini untuk Feng Wuchen. Hentikan omong kosong itu. Ayo cepat. Piton terbang bersisik giyok meraung. Pergi. Zusa menatap perang abadi dengan dingin. Feng Wuchen berada di alam surga sekarang. Dia tidak bisa kembali ke tujuh dunia dewa. Dia harus tahu bahwa kitalah yang menjebaknya. Jika kita mencarinya sekarang, dia mungkin tidak mau kembali. Perang abadi tertawa getir. Namun, Zusa telah memberi perintah dan perang abadi tidak berani untuk tidak mematuhinya. Perang abadi adalah dewa agung yang agung sekarang. Dia yakin bisa menangkap Feng Wuchen dengan paksa. Perang abadi tidak berani mengatakan apapun. Dia segera merobek kekosongan dan menuju ke alam surga. Dia sangat takut Feng Hun San akan membunuhnya. Tidak banyak orang yang berani memancing kemarahan Feng Hun San. Jangan sakiti Feng Wuchen. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan mencabik-cabik Feng Wuchen dengan tanganku sendiri dan mengundangnya keluar. Piton terbang bersisik giyok meraung. Tatapannya yang ganas sangat menakutkan. Saat piton langit terbang berskala giyok berbicara, wajah susah dan yang lainnya menjadi gelap sekali lagi. Meminta mereka mengundang Feng Wuchen kembali seperti menamparkan wajah mereka. Perang abadi bahkan lebih tertekan. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Di langit alam surga, retakan hitam pekat terbuka dan Zan Wu Ji muncul dari sana. Di mana Feng Wuchen, Zan Wu Ji meraung marah. Suaranya yang memekatkan telinga bergema di seluruh wilayah surga. Tekanan yang sangat mengerikan mengguncang semua penggarap di wilayah surga. Tekanan mengerikan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Aku adalah dewa utama dari tujuh alam dewa, Feng Wuchen. Cepat datang menemuiku. Perang abadi berteriak. Feng Wuchen tidak menjawab. Di dalam istana megakuil dewa naga, Feng Wuchen dengan gembira minum bersama para ahli aliansi. Seolah-olah dia belum mendengar suara perang abadi. Tuan aliansi, seberapa kuatkah tuan dewa ini? Melihat sikap Feng Wuchen yang acu tak acu, Yinghun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih kuat dariku, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Tuan muda, Anda benar. Seseorang dari dunia surgawi ada di sini, tetapi sepertinya mereka tidak di sini untuk memohon kepada Anda, kata Long King sambil tersenyum tipis. Jika dia tidak memohon padaku, aku tidak akan kembali. Ayo terus minum dan makan. Abaikan dia, Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen tidak menjawab. Wajah lama perang abadi langsung menjadi gelap. Meskipun perang abadi sudah menjadi dewa agung, dia tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen sama sekali. Bocah busuk ini. Perang abadi mengertakkan gigi. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Feng Wuchen, segera kembali ke dunia surgawi. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di domain surga. Perang abadi berteriak. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh wilayah surga. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun pada siapapun, aku akan pastikan kamu menyesal masih hidup, jawab Feng Wuchen dingin. Mendengar suara Feng Wuchen, perang abadi sudah mengetahui lokasi tepatnya. Dia segera berlari. Ketika perang abadi muncul kembali, dia sudah berada di atas kuil dewa naga. Auranya yang menakutkan membuat semua orang di kuil dewa naga terengah-engah. Mereka merasa tidak berdaya. Ying Hun dan ahli lainnya yang akan naik semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Feng Wuchen, segera kembali ke tujuh alam dewa. Perang abadi berkata dengan dingin. Itu adalah nada yang sangat memerintah. Tidak, Feng Wuchen menolak dengan dingin. Huff, itu bukan terserah kamu sekarang. Perang abadi berkata dengan dingin. Dia berencana untuk membawa paksa Feng Wuchen kembali ke tujuh alam dewa. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen bahkan tidak melihat perang abadi. Long King dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak tahu dari mana Feng Wuchen menemukan keberanian untuk menjadi begitu sombong di depan ahli yang begitu menakutkan. Saat dia hendak menyerang, perang abadi mengingat kata-kata piton terbang bersisik giok. Dia tidak bisa menyakiti Feng Wuchen. Dia harus memintanya untuk kembali. Feng Wuchen, apa yang kamu inginkan? Apa yang diperlukan agar anda dapat kembali ke alam dewa? Perang abadi bertanya, menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Tian Ming, Long King, dan yang lainnya tercengang saat mendengar kata-kata perang abadi. Ahli yang begitu menakutkan sebenarnya telah menundukkan kepalanya. Karena kamu tidak ingin aku kembali ke tujuh alam dewa, mengapa kamu memintaku untuk kembali? Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Anda ingin saya kembali dengan sikap seperti itu? Untuk apa kau menganggapku, Feng Wuchen? Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wajah perang abadi berkedut hebat, tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Feng Wuchen. Perang abadi, kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu bosan hidup? Raungan marah piton terbang sisik giok terdengar di telinganya. Tuan Feng, apa yang diperlukan bagimu untuk kembali ke alam dewa bersamaku? Perang abadi bertanya sambil tersenyum. Senyuman itu lebih jelek daripada menangis. Tian Ming dan yang lainnya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Jika kamu ingin aku kembali, aku bisa. Orang-orangku juga harus pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Maksudnya jelas. Saya khawatir saya tidak bisa mengambil keputusan, kata perang abadi dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, kembalilah dan telepon seseorang yang bisa. Aku tidak akan mengirimmu pergi, kata Feng Wuchen dingin. Setuju. Suara dingin Zusa terdengar. Baiklah, aku setuju. Kesengsaraan surgawi di alam dewa akan segera melemah, perang abadi langsung menyetujuinya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan secara pribadi melemahkan kesengsaraan surgawi. Tuan Feng, kesengsaraan surgawi di alam dewa telah melemah, kata perang abadi. Master pavilion jiwa bayangan, kakak Tian Ming, Tian Kui, besiaplah untuk segera naik, perintah Feng Wuchen. Ya, aliansi Master, Long King dan yang lainnya sangat gembira. Mereka melintas ke dalam kehampaan dan melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk memicu kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Petir surgawi yang mengerikan menyambar satu demi satu. Suara guntur bergema di seluruh alam surga. Long King dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga. Ruang alam surga bergetar hebat. Kesengsaraan surgawi sangat lemah. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Semua orang dari kuil dewa naga berhasil naik. Tuan Feng, bisakah Anda mengikuti saya kembali ke alam dewa sekarang? Perang abadi bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen, kamu baru saja berjanji padaku. Beraninya kamu menipuku. Perang abadi sangat marah. Apakah aku menipumu? Aku memang berjanji padamu untuk kembali, tapi aku tidak berjanji padamu untuk segera kembali. Lagi pula, jadi bagaimana jika aku menipumu? Feng Wuchen mengangkat bahu dan memandang perang abadi seolah dia sedang melihat orang idiot. Tamparan. Feng Wuchen mengirimkan tamparan ke luar angkasa, perang abadi yang menakjubkan. Aku tidak hanya menipumu, aku bahkan menamparmu. Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Semua orang dari kuil dewa naga tercengang. 2.226 Zan Wuji menatap Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak percaya Feng Wuchen benar-benar menamparnya. Siapa yang berani menamparkan pemimpin tujuh Overgots dari tujuh dewa dunia? Sekarang, dia ditampar oleh seorang junior di depan semua orang. Feng Wuchen benar-benar menamparkan Zan Wuji. Kemarahan yang mengjulang tinggi melonjak ketika aura mengerikan dari Overgots bintang satu melonjak. Zan Wuji langsung mengamuk. Matanya merah saat niat membunuhnya melonjak. Tamparan. Tetapi saat ini, Feng Wuchen menamparkan Zan Wuji lagi, menyebabkan dia tercengang. Apa? Kamu ingin membunuhku? Siapa yang memberimu nyali? Zusa? Atau ahli dunia suci? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tamparan. Feng Wuchen menamparkan Zan Wuji lagi. Zan Wuji yang tercengang tidak bisa mengelak tepat waktu. Feng, wu, debu. Zan Wuji mengamuk sambil meraung. Aku tantang kamu untuk mengaung sekali lagi. Kamu seharusnya bersikap seperti seorang pengemis. Bukan saja kamu tidak melakukannya, tetapi kamu bahkan berani memerintahku. Untuk orang seperti apa kamu menganggapku, Feng Wuchen. Kamu pikir kamu siapa? Kau bisa membuang-buang waktu lagi. Aku tidak peduli. Tapi aku tidak tahu apakah kau bisa hidup lebih lama dari waktu sebatang dupa. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mengabaikan kemarahan Zan Wuji yang memuncak. Kata-kata dingin Feng Wuchen membangunkan Zan Wuji. Kemarahannya padam seketika. Tuan Feng, tolong. Zan Wuji memberi isyarat dengan sopan, tidak berani menunjukkan kemarahan lagi. Zan Wuji tahu betul bahwa Feng Wuchen melakukan ini dengan sengaja. Dia mencoba untuk melakukan rewel. Tamparan. Feng Wuchen menamparkan Zan Wuji lagi. Wajah Zan Wuji memerah dan bengkak. Meminta maaf. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat tamparan itu mendarat. Setelah menamparnya beberapa kali, dia ingin dia meminta maaf. Logika macam apa ini? Perang abadi sangat marah hingga dia hampir memuntahkan tiga liter darah. Ini keterlaluan. Maaf, Tuan Feng. Perang abadi menekan amarahnya dan meminta maaf dengan tulus. Bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Feng Wuchen mencibir. Jika bukan karena Feng Wuchen yakin dia bisa mengalahkan perang abadi, dia pasti tidak akan berani melakukan ini. Tuan Feng, tolong kembalilah ke tujuh alam ilahi. Kata perang tanpa akhir dengan sopan. Senyuman muncul di wajahnya yang bengkak. Para anggota aliansi Dewanaga sudah tercengang dengan apa yang mereka lihat. Semuanya, berkultifasilah dengan baik dan berusahalah untuk naik ke dunia ketuhanan sesegera mungkin. King Liu, aku akan meninggalkan lingar dalam perawatanmu. Feng Wuchen tersenyum pada kerumunan itu dan kemudian terbang ke langit. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, kata King Liu dengan hormat. Selamat tinggal, ketua aliansi. Semua orang dari aliansi Dewanaga berlutut dalam kegembiraan dan kegembiraan. Siapa lagi di alam surga yang bisa membuat pemimpin tujuh dewa utama dari tujuh alam dewa memohon untuk kembali, dan bahkan menamparnya beberapa kali di depan umum tanpa berani membalas. Hanya setelah Feng Wuchen menghilang ke dalam celah, Ming Yue keluar dari istana. Aku ditakdirkan untuk tidak pernah bisa mengejarnya. Kita tidak berasal dari dunia yang sama, gumam Ming Yue dengan suara rendah. Mata indahnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Bukannya kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi pemimpin aliansi adalah monster. Berkultifasilah dengan baik, saat kita naik lagi, giliran kita. Zui Yue pernah datang ke sisi Ming Yue pada suatu saat. Dia sepertinya bisa melihat suasana hati sedih Ming Yue. Monster? Ya, Ming Yue tersenyum. Pada saat yang sama, Feng Wuchen telah tiba di tujuh alam ilahi dengan perang tanpa akhir. Buddha Agung ini tidak mudah untuk diundang. Feng Wuchen, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan membunuhmu demi aku. Zusa mencibir saat melihat ekspresi acuh-ta'acuh Feng Wuchen. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Feng Wuchen, aku harus mengatakan bahwa nyalimu tidak biasa. Kamu tidak hanya menjadikan kami musuh, kamu bahkan memprovokasi gunung roh binatang dan alam dewa luar angkasa. Bai Xiao Tian mencibir dengan sombong. Apa hubungannya itu denganmu? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Huff, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Void Mi berkata dengan nada menghina. Sulit untuk mengatakan apakah anda akan bertahan hari ini. Apa hubungannya itu denganmu? Feng Wuchen memandang Void Mi dengan jijik. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menonton pertunjukannya. Void Mi mengangkat bahu dan mencibir. Feng Wuchen mencibir. Kalau begitu buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Gunung Roh Fenix, piton terbang sisik giok, orang yang kamu inginkan ada di sini. Bawa dia dan enyahlah, kata Zhu Sa dengan dingin. Berikan perintahnya, semua binatang buas harus mundur ke gunung roh binatang. Teriak piton terbang bersisik giok. Suaranya bergema di seluruh tujuh alam ilahi. Piton terbang bersisik giok memandang Feng Wuchen dengan hormat dan pergi bersama lusinan binatang buas yang menakutkan. Itu benar, sudah waktunya untuk pergi. Tapi bukankah dikatakan bahwa ia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen? Feng Wuchen datang, tetapi piton terbang bersisik giok pergi. Apa yang sedang terjadi? Senyuman di wajah Void Mi dan yang lainnya membeku dalam sekejap. Mereka merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Wajah lama Zhu Sa juga menjadi gelap. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huff, Zhu Sa, kamu menang. Ayo pergi. Turunkan pesanan. Setiap orang harus kembali ke alam luar angkasa ilahi. Gunung Roh Phoenix mendengus dingin. Phoenix Spirit Mountain dan ratusan ahli pergi. Gunung Roh Phoenix. Apa yang anda maksud dengan ini? Zhu Sa bertanya dengan muram. Gunung Roh Phoenix tidak menjawab. Ratusan ahli sudah pergi. Apa yang sedang terjadi? Apa hubungannya ini dengan Zhu Sa? Zhu Sa tidak sabar menunggu Feng Wuchen mati. Apa yang dimaksud dengan Gunung Roh Phoenix? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Zhu Sa dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebelumnya, mereka mengatakan akan memaksa mereka untuk menyerahkan Feng Wuchen dengan segala cara untuk membalaskan dendam putra mereka. Tapi sekarang Feng Wuchen ada di sini. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu bagus? Kenapa kamu tidak tersenyum? Bukankah kamu baru saja tersenyum bahagia? Feng Wuchen memandang Void Mi dan yang lainnya dan bertanya sambil tersenyum. Kata-kata Feng Wuchen seperti pisau tajam yang menusuk hati Void Mi. Void Mi dan yang lainnya wajahnya memerah dan mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka tidak sabar untuk memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Wajah tua Zusa berubah menjadi hijau dan putih. Rasa terhina yang kuat muncul di hatinya. Mungkinkah Santong diam-diam mengancam mereka? Bai Xiao Tian mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wuchen, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Tidak mungkin. Bagaimana Santong berani datang ke kuil utama agung? Hui Tian berkata dengan marah. Kami telah tertipu. Jandaruo berkata dengan muram. Wanita tua ini pintar. Kamu telah dibodohi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kamu. Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menyebutku wanita tua? Jandaruo sangat marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu sudah sangat tua. Tidak berlebihan jika menyebutmu wanita tua. Apakah kamu ingin aku memanggilmu nenek? Kamu tidak terlihat seperti itu. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir. Tidak masuk akal. Anda sedang mendekati kematian. Jandaruo sangat marah. Aura menakutkan dari Raja Bintang Tujuh meledak. 2.227 Cek-cek. Dewa Utama Bintang Tujuh. Aku sangat takut. Wanita tua ini menggangguku. Feng Wuchen memegangi hatinya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun saat mengganti topik, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Tetua kedua dari Aula Utama Agung yang bermartabat, Dewa Utama Bintang Tujuh, berencana menindasku, seorang junior yang mulia. Jika Anda menekan kultifasi Anda ke Yang Mulia Dewa Bintang Sembilan, saya jamin Anda akan mencari-cari gigi Anda di tanah. Meskipun aku tidak memukul wanita, kamu sudah tua. Feng Wuchen memanggilnya wanita tua benar-benar membuat marah Ruowuming hingga dia hampir muntah darah. Lidah yang tajam sekali, Feng Wuchen. Tetua ini masih bisa menghancurkanmu sampai mati bahkan jika aku menekan kultifasiku hingga tingkat Yang Mulia Dewa Bintang Sembilan. Ruowuming berteriak dengan marah. Alis lama Zusa sedikit berkerut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen sengaja memprovokasi Ruowuming. Zusa awalnya ingin menghentikannya, tapi Ruowuming sudah mengatakannya. Sebagai tetua kedua dari Aula Utama Agung, tidak baik jika mengambilnya kembali. Bagaimanapun, Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Tentu, tidak ada yang boleh ikut campur. Siapapun yang ikut campur adalah cucu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Hui Tian berkata dengan nada menghina, Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa hanya karena kamu melangkah ke Alam Yang Mulia? Masih ingin menantang kekuatan Yang Mulia Dewa Bintang Sembilan? Melebih-lebihkan diri sendiri. Jika dia ingin mengadili kematian, kami juga sangat senang. Void Mi berkata sambil tersenyum dingin, merasa dia bisa segera mendapatkan kembali wajahnya. Perang tanpa akhir dan enam dewa utama lainnya semuanya penuh dengan rasa jijik dan sombong. Feng Wuchen melirik ke arah Void Mi dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum dingin, jangan terlalu cepat bahagia, jangan sampai wajahmu ditampar olehku lagi. Pasti terasa cukup menyenangkan, kan? Kalau tidak, kenapa kamu mau? Sangat cemas. Wajah Void Mi langsung menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Huh. Hanya pamer. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa berpuas diri. Setidaknya kamu masih bisa melihatku sombong di hari kematianmu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bocah busuk, serahkan hidupmu. Ruo Wu Ming meraung dengan gila. Pada saat ini, budidayanya sudah ditekan ke tingkat Yang Mulia Dewa Bintang Sembilan, tetapi auranya masih menakutkan. Ini pasti pertama kalinya orang-orang di Aula Besar Ilahi melihat Ruo Wu begitu marah. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang penatua. Ledakan. Ruo Wu Gu mengambil inisiatif menyerang. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir ungu dan ditembakkan. Auranya seperti pelangi. Ini benar-benar kucing betina tua yang gila. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan. Tulang-tulang tua Ruo Ruo bergetar dan dia sangat marah hingga lima organ dalam dan enam ususnya bergejolak. Dia menyadari bahwa bertengkar dengan Feng Wuchen dapat membuat seseorang marah sampai mati. Seni ilahi. Telapak tangan dunia bawah kekosongan besar. Ruo Wu ku meraung. Langkah pertamanya sangat kejam. Terlihat dia benar-benar marah. Cetakan telapak tangan ungu besar, yang panjangnya puluhan ribu kaki, menghantam Feng Wuchen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Berdengung. Feng Wuchen tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan energi surgawinya, dan aura yang mendominasi langsung meletus. Bagaimanapun, Ruo Wu ku adalah ahli yang agung. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, dia tetap menakutkan. Apa? Dewa tertinggi bintang delapan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Feng Wuchen baru saja melangkah ke alam dewa tertinggi? Ketika dia membunuh Mu Yan Jun, dia hanyalah dewa tertinggi bintang dua. Bahkan jika dia memiliki mutiara ilahi yang menentang surga, mustahil untuk mendapatkan peningkatan yang begitu mengerikan, kan? Apa yang terjadi dengan budidayanya? Auranya masih meningkat. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat dewa tertinggi bintang sembilan. Tidak heran dia berani meminta tetua kedua untuk menekan budidayanya ke tingkat dewa tertinggi bintang sembilan. Saat Feng Wuchen melepaskan kekuatannya, wajah semua orang di Great Lord Divine Hall berubah. Mereka sangat terkejut. Sumi, Hui Tian, dan yang lainnya semuanya tercengang seolah-olah mereka melihat hantu. Saat ini, bahkan Zu Sa pun merasa terancam. Itu adalah ancaman dari Feng Wuchen. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Dengan kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen yang mengerikan saat ini, sangat mungkin baginya untuk melampaui mereka dalam beberapa tahun dan menginjak-injak semuanya. Saat ini, Feng Wuchen hanya mengaktifkan energi ilahi miliknya. Mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat dewa tertinggi bintang sembilan. Feng Wuchen sama sekali tidak menggunakan senjata ilahi atau kekuatan kunonya. Jangan bilang kamu kucing tua yang gila sekarang. Sekalipun kamu harimau betina gila, aku akan tetap memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Feng Wuchen berteriak saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Teknik ilahi. Keturunan naga es. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Di atas surga kesembilan, auman naga yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia. Aura mengerikan itu menyapu seperti longsoran salju. Mengaum. Dengan suara gemuruh, naga es besar yang panjangnya puluhan ribu kaki turun dari langit. Tekanan yang mengerikan itu hampir terlihat. Gemuruh. Berdengung. Naga es yang menakutkan bertabrakan dengan telapak tangan energi dan meledak saat terkena benturan. Cahaya terang menerangi kehampaan yang redup. Badai kematian menghancurkan ruang saat kehampaan berguncang dengan hebat. Tabrakan sengit memaksa Ruo Hushuang mundur. Dia kalah bersaing dengan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ruo Hushuang penuh rasa tidak percaya. Meskipun budidayanya ditekan pada tingkat dewa tertinggi bintang sembilan, kekuatannya pasti berada pada tingkat dewa tertinggi bintang sembilan puncak. Bahkan mungkin saja dia sudah setengah langkah menuju alam overgod. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu sebenarnya bukan tandingan Feng Wuchen. Kucing tua, teknik ilahimu tidak begitu bagus. Sebagai tetua kedua, kamu telah mengolah sampah seperti itu. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang layak untuk ditunjukkan? Feng Wuchen mencibir. Sampah. Itu adalah teknik ilahi kuno. Mengapa keluar dari mulut Feng Wuchen menjadi sampah? Membual yang tidak tahu malu. Ruo Hushuang berteriak dengan marah. Tangannya membentuk segel lagi dan kekuatan yang lebih mengerikan pun terkondensasi. Teknik ilahi. Saat Ruo Hushuang hendak menyerang, dia diganggu oleh Feng Wuchen. Jangan gunakan teknik ilahimu. Keluarkan teknik sucimu. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Jika kamu tidak memiliki teknik suci, lupakan saja. Feng Wuchen mencibir. Saat mengucapkan kata, bunuh, Feng Wuchen malah menekankannya, dengan sengaja memprovokasi Ruo Hushuang. Ah. Ruo Hushuang benar-benar marah. Dia meraung dengan gila, wajah lamanya ganas dan mematikan. Dia telah benar-benar kehilangan sikap tetua kedua. Dia adalah contoh nyata dari harimau betina yang marah. Teknik suci. Segel langit dan bumi yin yang. Ruo Hushuang meraung dengan marah. Segel energi ungu besar langsung mengembun di atas kepalanya, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Jika benda itu runtuh, itu pasti merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Kucing tua yang menakutkan. Jangan bilang kamu masih perawan. Hem, itu benar. Siapa yang berani mempunyai kucing tua yang menakutkan? Feng Wuchen berkata dengan santai. Puff. Tapi begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Ruo Hushuang, yang sudah sangat marah, mengeluarkan setegup darah. Tak perlu dikatakan lagi, Feng Wuchen benar-benar bisa membuat marah seseorang sampai mati. Pena tua kedua. Semua orang di Kuil Utama Agung sangat khawatir. Wajah tua Zusa berkedut hebat. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan pertarungan itu. Dia tidak bisa ikut campur. Cek-cek, jadi ini tetua kedua dari Kuil Utama Agung. Aku bahkan belum bergerak, dan kamu sudah muntah darah dan memohon ampun. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun saat digunakan padamu. Feng Wuchen mencibir. Teknik suci. Tinju pukulan kucing ilahi. Feng Wuchen meraung keras. Tubuhnya berubah menjadi kilat emas dan ditembakkan. 2.228. Apa-apaan? Pukulan kucing ilahi. Atau apakah itu Sien Ar? Feng Wuchen jelas-jelas mempermalukan Ruo Hushu di depan semua orang di Istana Dewa Utama. Dia hanya memandang rendah Istana Agung Utama. Su Mi dan yang lainnya sangat marah hingga gigi mereka gatel. Mereka berharap bisa bergegas dan menamparkan Feng Wuchen sampai mati, tapi mereka tidak bisa ikut campur. Ledakan. Puh. Dalam sekejap mata, Tinju Feng Wuchen mendarat. Dengan ledakan keras, Ruo Wuming memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Bahkan jika dia adalah Raja Agung bintang 7, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dominan Feng Wuchen dengan budidaya Dewa Tertinggi bintang 9 saat ini. Kekuatan junior ini sebenarnya sangat kejam. Jika dia mengeluarkan artefak ilahi dan artefak suci, dan menggunakan kekuatan kunonya, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa yang berdaulat yang akan menjadi tandingannya. Ruo Wushu'i terkejut. Untuk dapat melukai Ruo Wuhu dengan satu pukulan, orang dapat melihat betapa kejamnya kekuatan Feng Wuchen. Tetua kedua dari Aula Utama Agung tidak bisa menekan seorang junior. Ini merupakan penghinaan besar bagi Ruo Wuhu. Kemarahan yang meluap-luap melonjak. Dipermalukan oleh Feng Wuchen adalah satu hal, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menekan seorang junior. Bukankah ini sama dengan mengatakan bahwa dia, tetua kedua, tidak berguna? Kalau dia tidak punya janda, bagaimana dia bisa menerimanya? Ruo Wuhu melambaikan tangannya dan memanggil senjata sucinya. Kecakapan bertarungnya meroket. Auranya yang sudah menakutkan menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan artefak suci, kecakapan bertarung Ruo Wujian sudah tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi overgod. Oh, Anda bahkan sudah mengeluarkan senjata ilahi Anda. Feng Wuchen mencibir, ekspresinya tidak berubah. Begitu kata-katanya jatuh, Feng Wuchen mengeluarkan artefak ilahi dengan satu pikiran. Mengaktifkan kekuatan dewa pemusnahan dunia dan kekuatan fisik penguasa tahap ketiga, momentumnya meroket, dan kecakapan bertarungnya melonjak. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak ke alam dewa tertinggi bintang 9 puncak. Feng Wuchen, dewa tertinggi bintang 9. Perbedaan kekuatan antara dia dan seseorang yang setengah langkah ke alam overgod bagaikan langit dan bumi, cibir Voidmi dengan nada menghina. Sudah kubilang jangan bicara, kalau tidak wajahmu akan ditampar. Feng Wuchen dengan dingin menatap Voidmi. Sambil berpikir, pedang dewa naga muncul dari udara tipis. Aura Feng Wuchen langsung meningkat beberapa kali lipat, dan pedang ki yang menakutkan tersapu. Saat pedang suci muncul, kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak sekali lagi, melampaui kekuatan Ruo Wujian. Tuan setengah langkah, mata Huitian melebar karena terkejut. Kekuatan kuno, wajah Voidmi berubah menjadi hijau dan putih, terlihat sangat tidak sedap dipandang. Tidak bisa tertawa lagi, bukankah kamu baru saja tertawa bahagia? Feng Wuchen dengan dingin melirik ke arah sumi, rasa jijiknya terlihat jelas. Bocah nakal, Voidmi mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Seperti yang diharapkan dari keturunan dewa naga kuno, kekuatanmu memang tidak sederhana. Aku khawatir kekuatanmu yang sebenarnya lebih dari ini, kan? Zusa berkata dengan murung, mata lamanya menyipit. Sebagai anggota klan Iblis Surgawi, Zusa secara alami dapat melihat bahwa garis darah kuno Feng Wuchen sangat kuat. Terlebih lagi, ia berada dalam kondisi terbangun sepenuhnya. Kamu jauh lebih pintar dari mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ledakan. Di sisi lain, Ruo Wujian sudah menyerang dengan marah, masih dalam posisi tegar. Raungan yang kuat itu memekatkan telinga. Wanita tua, bisakah tulang tuamu menahannya? Feng Wuchen menyeringai dingin. Esensi pedang yang mengerikan membubung ke langit, matanya berkedip tajam. Mati, Ruo Wujian meraung, melambaikan tangannya di udara, dan tebasan energi yang mengerikan keluar. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dengan lambayan lembut pedang dewa naga, dia membagi tebasan energi Ruo Wujian menjadi dua seperti memotong tahu. Desir. Detik berikutnya, Ruo Wujian muncul di belakang Feng Wuchen dalam sekejap, dan gelombang suara yang memekatkan telinga meledak. Tidak baik, wajah Feng Wuchen berubah drastis, tapi sudah terlambat. Serangan gelombang suara yang tiba-tiba menyebabkan gendang telinga Feng Wuchen sangat sakit, seolah-olah akan meledak. Dia merasa pusing, dan pikirannya kacau. Seni ilahi. Telapak tangan nirwana kematian. Ruo Wujian meraung dan segera melontarkan telapak tangannya. Ledakan. Fiuh. Telapak tangan yang menakutkan menghantam dada Feng Wuchen, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam, dan dia terbang keluar, menembus beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Telapak tangan Ruo Wujian tanpa ampun, dan dia telah melukai Feng Wuchen dengan parah. Penyihir tua, kamu benar-benar bermain kotor. Feng Wuchen sangat marah, dan niat membunuhnya meledak. Untungnya, Feng Wuchen memiliki seni nirwana kematian, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sungguh seni yang ajaib, bisa pulih begitu cepat dari cedera serius seperti itu. Zusa mengerutkan kening, dan sedikit keserakahan muncul di mata lamanya. Tetua kedua, jangan beri dia kesempatan, bunuh dia. Teriak sumi. Seni ilahi. Tebasan matahari terik biduk surga. Ruo Wujian meraung, dan kekuatan mengerikan berkumpul di lengannya, lalu dia menyapukannya. Desir. Bas, bas. Tebasan energi ungu yang sangat besar, yang panjangnya ratusan ribu kaki, terbang seperti bulan sabit. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Serangan ganas itu membuat orang merasa bahwa serangan itu tidak ada duanya. Seni ilahi. Pedang bayangan hantu yang kacau. Feng Wujian meraung, dan kekuatan mengerikannya melonjak dengan ganas, seolah-olah akan menembus ruang tujuh dunia dewa. Kemudian, dia menghunus pedangnya, dan cahaya pedang emas besar, yang panjangnya ratusan ribu kaki, ditembakkan. Pada saat itu, kehampaan yang gelap ditutupi oleh cahaya kemasan, seolah-olah telah memasuki dunia lain. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan sengit, dan ledakannya seperti Mars yang menabrak bumi. Wajah lama Ruo Wujian berubah, dan dia memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Penatua kedua, Sumi, Hui Tian, dan yang lainnya terkejut. Seni ilahi Feng Wujian sangat mendominasi. Bai Xiao Tian mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dari mana anak ini mendapatkan seni ilahi kuno yang begitu menakutkan? Mungkinkah Santong mengajarkannya padanya? Tetua ketiga juga terkejut. Siapa yang berani percaya bahwa Feng Wujian bisa melukai Ruo Wujian? Ini hanyalah pembantaian sepihak. Desir. Pada saat yang sama, cahaya pedang Feng Wujian yang sombong keluar dari riak energi, dan bergegas menuju Ruo Wujian. Bagaimana ini mungkin? Wajah lama Ruo Wujian berubah, dan dia tidak dapat mempercayainya. Keduanya adalah seni ilahi, dan kekuatan tempur mereka hampir sama, tetapi kekuatan seni ilahi Feng Wujian benar-benar menghancurkan Ruo Wujian. Pedang Aura Yang Tak Tertandingi Saat Ruo Wujian masih sok, Feng Wujian berteriak dingin, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Desir. 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 Dalam sekejap mata, lusinan bayangan pedang emas melintas, dan seluruh tubuh Ruo Wujian dipenuhi luka pedang, dan pakaiannya diwarnai merah darah. Kecepatan Feng Wujian sangat menakutkan, dan jika dikombinasikan dengan teleportasi, serangannya tidak mungkin untuk dilawan. Enyah. Ruo Wujian meraung. Dia tidak tahan lagi menanggung penghinaan yang dibawa oleh Feng Wujian, dan dia berhenti menekan kultifasinya. Kekuatan mengerikan dari penguasa bintang tujuh meletus, tetapi kekuatan penghancurnya cukup untuk melukai Feng Wujian dengan parah. Teleportasi dipatahkan secara paksa. Penyihir tua ini tidak tahu malu. Wajah Feng Wujian berubah drastis. 2.229. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menekan budidayanya ke tingkat dewa tertinggi bintang sembilan, tetapi Ruo Wujian telah melepaskan kekuatan dewa tertinggi bintang tujuh. Ini tidak dapat dipercaya dan tidak tahu malu. Benar sekali, Ruo Wujian tidak tahu malu. Nak, berikan aku hidupmu. Ruo Wujian meraung. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Penyihir tua, kamu menekan dewa tertinggi bintang sembilan, tapi kamu bukan tandinganku. Sekarang Anda menggunakan kekuatan penuh Anda karena marah. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Feng Wujian memarahi. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan luka para oleh kekuatan yang begitu menakutkan. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda bahwa saya telah menurunkan diri untuk melawan Anda. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memenuhi syarat untuk menantang saya? Tidakkah kamu mengerti bahwa ketika singa melawan kelinci, ia menggunakan kekuatan penuhnya? Ruo Wujian berteriak dengan marah. Bah, Anda sangat tidak tahu malu, dan Anda mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Anda satu-satunya di seluruh tujuh alam dewa. Kamu memalukan bagi tujuh alam dewa. Feng Wujian berteriak dengan marah. Menghina tetua kedua, kamu bersalah. Void Mi mencibir. Tetua kedua, bunuh dia. Hui Tian dan para ahli dari Great Mine Divine Palace berteriak dengan marah. Kecepatan Ruo Wujian sangat menakutkan dan tidak kalah dengan teleportasi. Bagaimanapun, dia adalah dewa tertinggi bintang tujuh. Dalam sekejap mata, Ruo Wujian muncul di depan Feng Wujian seperti hantu dan membanting telapak tangannya ke kepala Feng Wujian. Metodenya kejam. Tidak diragukan lagi, telapak tangan ini dimaksudkan untuk membunuh Feng Wujian. Tuan, hati-hati, teriak Long Senjian. Minggir, teriak mata ilahi. Sudah terlambat, wajah pucat Feng Wujian muram. Feng Wujian terluka parah dan tidak bisa menghindari serangan Ruo Wujian. Dia tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan dewa tertinggi bintang tujuh bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Sungguh ajaib Feng Wujian masih hidup. Junior bodoh. Mati, Ruo Wujian berteriak dengan marah. Penyihir tua, Anda menindas saudara Feng saya seperti ini. Apakah kamu tidak memandangku, Santong, di matamu? Apakah kamu menantangku? Atau apakah Anda menghina saya? Suara dingin Santong tiba-tiba terdengar. Santong, wajah lama janda Ruo Wujian berubah drastis. Dia sangat takut sehingga dia segera menyerah-menyerang dan ingin mundur. Santong ada di sini. Voit Mi, Hu Itian, dan yang lainnya berseru. Tetua kedua, cepat mundur. Zusa buru-buru berteriak, wajah lamanya berubah pucat. Namun, saat Ruo Wukong hendak mundur secara eksplosif, sebuah tangan raksasa menghantam dari langit tanpa peringatan apapun. Seolah-olah tangan itu ada di sana. Apa? Wajah lama Ruo Wujian berubah drastis. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ledakan. Puh. Tangan raksasa itu seperti sedang menepuk lalat. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Ruo Wujian hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan menembak jatuh ke pegunungan di bawahnya, menimbulkan debu setinggi ribuan kaki dan menyebabkan bumi bergetar. Penatua kedua, semua orang di kuil utama agung berteriak cemas. Kembali ke surga, cepat selamatkan tetua kedua. Zusa segera memesan. Telapak tangan Santong tampak sederhana, namun berisi segudang tau besar. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh. Di hadapan Santong, belum lagi Dewa Agung Bintang Tujuh, bahkan seorang ahli yang menjadi orang suci pun bisa dibunuh dengan satu telapak tangan. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Santong muncul dalam sekejap dan bertanya sambil tersenyum. Saya baik-baik saja. Feng Wujian sedikit marah. Dia terkejut karena Santong begitu kejam terhadap seorang wanita. Santong telah berkali-kali membantu Feng Wujian keluar dari bahaya. Atas hal ini, Feng Wujian sangat bersyukur di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Wujian kembali dengan penatua kedua yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Semua tulang tua di tubuhnya hancur. Siapa yang bilang tidak ada yang boleh ikut campur? Siapapun yang ikut campur adalah pengecut. Bai Xiao Tian berkata dengan muram. Dia menatap tajam ke arah Santong, dengan jelas menunjuk Santong sebagai seorang pengecut. Saudara Feng memang mengatakan itu, tetapi penyihir tua itu menarik kembali kata-katanya terlebih dahulu. Mengapa saya harus mematuhinya? Santong berkata dengan sinis, menatap Bai Xiao Tian dengan jijik. Santong berkata dengan santai, aku berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku. Penyihir tua itu menarik kembali kata-katanya. Dia menurunkan kultifasinya dan bukan tandingan kakak Feng. Dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Tak tahu malu, dia bahkan mengambil keuntungan bagiku. Aku benar-benar tidak tahan dengan tindakan tercelah seperti itu. Tidak apa-apa jika dia melawan orang lain, tapi penyihir tua ini hanya harus menyerang kakak Feng. Bagaimana aku bisa hanya berdiri dan menonton? Lagi pula, aku memang ikut campur. Apa salahnya? Kamu bahkan bukan ahli menjadi orang suci. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Kamu pikir kamu siapa? Saya memang ikut campur. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Apakah Anda berhak berbicara dengan saya? Kata-kata Santong seperti pisau yang menusuk hati Bai Xiao Tian. Yang terakhir sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Tamparan. Santong menamparkan udara, menyebabkan Bai Xiao Tian pusing dan mengeluarkan seteguk darah. Apakah aku memberimu wajah? Kenapa kamu tidak tunjukkan wajah itu lagi padaku? Bukan hanya aku ikut campur, aku bahkan menamparmu. Apa salahnya? Jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan menamparmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Santong berkata dengan kejam. Tamparan ini bisa dikatakan telah menghajar Bai Xiao Tian hingga benar-benar kehilangan kesabaran. Para ahli dari Istana Dewa Utama Agung semuanya gemetar ketakutan saat mereka melihat ke arah Santong yang mendominasi. Santong, Zusa mengertakan gigi, berharap dia bisa mengubah Santong menjadi abu. Kamu juga diam. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pecundang. Aku memang ikut campur hari ini. Apa yang salah dengan itu? Bukankah para ahli dari dunia suci datang? Bukankah kamu ingin mereka berurusan denganku? Mengapa kamu tidak mencoba meminta mereka untuk berurusan denganku? Kata-kata Santong mendominasi, mengabaikan kemarahan Zusa. Kata-katanya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Zusa sangat marah hingga wajahnya memerah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Jelas sekali dia tidak tahan lagi. Santong, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Melihat kemarahan Zusa, tetua ketiga segera melompat keluar dan berteriak. Saya sombong. Apa yang salah dengan itu? Apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu kepadaku? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menamparkan Anda jika Anda terus mengatakan hal yang tidak masuk akal? Santong mencibir dan mengangkat tangannya, hendak menamparkan Zusa. Tapi saat Santong mengangkat tangannya, tetua ketiga sangat ketakutan sehingga dia mundur. Feng Wuchen memperhatikan dengan senyuman di wajahnya. Santong tahu bahwa tiga ahli dunia suci telah datang, tapi dia masih berani menjadi sombong dan mengabaikan Zusa dan yang lainnya. Jelas sekali dia cukup percaya diri. Aku tidak bisa menonton lebih lama lagi. Bau ini membuatku ingin muntah. Bahkan kandang anjing pun baunya seribu kali lebih buruk dari ini. Saudara Feng, ayo pergi. Kita akan memberi tahu para penggarap tujuh dewa dunia betapa tidak tahu malunya orang tua ini. Bagaimana dia menindas yang lemah? Santong berkata dengan sinis, tidak menatap Zusa dan yang lainnya. Perkataan Santong memang benar adanya. Seekor anjing yang menindas orang lain dan mengingkari kata-katanya sungguh tak tertahankan. Dengan bantuan Art of Oblivion, luka Feng Wuchen telah sembuh. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Zusa berkata dengan dingin. Kamu tidak ingin kami pergi. Santong bertukar pandang dengan Feng Wuchen dan terkekeh. Jika kamu tidak ingin pergi, pergilah. Tapi jangan menyesalinya. 2.230 Kau lah yang akan menyesali ini. Bai Xiaotian meraung. Tamparan. Begitu Bai Xiaotian menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan datang padanya. Itu sangat cepat sehingga Bai Xiaotian tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia kemudian memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang melalui istana. Meskipun tamparan Santong tidak membunuh Bai Xiaotian, seluruh wajahnya hancur berkeping-keping. Aku baru saja mengingatkanmu, tapi kamu terlalu banyak bicara, kata Santong dingin. Bai Xiaotian merasa sedih. Perutnya penuh amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kini, wajahnya hancur karena tamparan Santong. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku berjanji akan mengubahmu menjadi abu. Santong berkata dengan dingin. Kali ini, Bai Xiaotian benar-benar ketakutan. Dia menutup mulutnya dengan ngeri dan menahan rasa sakit. Feng Wuchen sangat iri. Dengan kekuatan yang begitu kuat, seseorang bisa menjadi begitu mendominasi. Siapa lagi yang mau mencoba? Santong memandang orang-orang di Kuil Utama Agung dengan dingin. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Santong. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Santong, Kuil Utama Agung bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Zusa berteriak dengan marah. Auranya yang melonjak meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi sage melonjak dengan liar, menyebabkan seluruh tujuh dunia dewa bergetar hebat. Aura menakutkan dan destruktif menyapu tanpa kendali. Itu seperti binatang iblis yang telah tertidur selama 10.000 tahun telah terbangun. Kultifasi Zusa telah meningkat pesat, dan ini bukanlah kekuatan garis keturunannya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Feng Wuchen diam-diam terkejut. Tidak, ini bukan untuk menyembunyikan kekuatannya. Dalam waktu sesingkat itu, kultifasi Bai Xiao Tian dan Su Mi telah meningkat pesat. Aku khawatir itu adalah sesuatu dari dunia suci. Tapi mengapa kultifasi penyihir tua itu, Ruo Wu, tidak meningkat. Tanda tanya petik 2, Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Pada saat yang sama, aura mengerikan Zusa telah membuat khawatir semua ahli di tujuh dunia dewa. Semuanya gemetar ketakutan. Aura ini adalah Zusa. Musuan Shan terkejut dan ekspresinya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aura Zusa bisa meningkat begitu banyak? Dia telah melampaui kita. Kaisar dunia bawah terkejut. Mustahil, benar-benar mustahil. Hanya dengan bantuan Luo Tianran kita dapat berkultifasi hari ini. Mustahil bagi Zusa untuk melampaui kita dalam waktu sesingkat itu. Wajah Qiyu Ding Feng juga dipenuhi rasa tidak percaya. Di tempat misterius, Annihilation Soul dan Towsan Souls membuka mata mereka. Kekuatan Zusa semakin menakutkan. Aku khawatir dia sudah berada di puncak dunia dewa. Jika dia maju selangkah lagi, dia akan bisa naik. Mi Hun mengerutkan kening. Aura ini telah melampaui Xuanyu. Apa alasan Zusa mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu? Bahkan pil obat tingkat penguasa agung seharusnya tidak mungkin terjadi, bukan? Seribu jiwa bingung. Seseorang dari dunia orang suci telah datang. Itu mungkin harta karun dari dunia orang suci, tebak Mi Hun. Meski hanya dugaan, namun mendekati kebenaran. Peningkatan mengerikan dalam kultifasi Zusa memang mengejutkan semua ahli teratas dari tujuh alam dewa. Alasan mengapa Zusa dapat meningkatkan budidayanya dalam waktu sesingkat itu memang karena harta karun dunia orang suci. Jika dia mau, dia bisa menggunakan sumber daya surgawi dari dunia orang suci untuk naik kapan saja. Kultifasimu meningkat cukup banyak. Dibandingkan dengan sampah bernama Xuanyu, kamu jauh lebih kuat. Tapi di depanku, kamu masih sampah. Santong berkata dengan dingin. Luo Tianran bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depan Santong, apalagi Zusa. Aku memang bukan tandinganmu karena kamu bukan dari tujuh alam dewa. Zusa berkata dengan dingin. Santong membawa Feng Wuchen ke alun-alun kuil agung dan memerintahkan, siapkan meja makanan dan anggur, segera. Ya, salah satu kaisar dewa tidak berani untuk tidak patuh dan segera bersiap. Kamu benar, aku bukan dari tujuh alam dewa. Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Segera, meja berisi makanan dan anggur disiapkan. Santong menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen dan keduanya mendentingkan gelas seolah-olah itu adalah halaman belakang rumah mereka sendiri. Saudara Feng, terakhir kali kamu minum seperti ini adalah di klan penjaga roh, kan? Santong tersenyum bahagia. Kamu tahu bahwa tiga ahli dari dunia orang suci telah datang dan kamu masih berani minum di sini tanpa menahan diri. Menurutku tidak ada orang di tujuh alam dewa yang memiliki nyali selain kamu. Apakah kamu tidak takut? Feng Wuchen memandang Santong dan bertanya. Siapa di dunia orang suci yang tidak takut? Santong terkekeh. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia takuti. Melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira, wajah susah dan yang lainnya menjadi lebih gelap dari dasar pot. Santong, siapa kamu? Zusa menahan amarahnya dan bertanya. Bukankah kamu meminta tiga ahli dari dunia orang suci untuk menyelidikinya? Mengapa kamu tidak bertanya saja pada mereka? Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar perkataan Santong, Feng Wuchen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tiga ahli dari dunia orang suci telah datang, namun mereka belum bergerak. Berbagai organisasi besar juga menunggu waktu. Tujuan utama mereka adalah mencari tahu identitas Santong. Santong, kami tahu kamu bukan ahli biasa dari zaman kuno. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa dunia orang suci telah mengincarmu. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, mereka akan tetap berada di pihakmu. Cepat atau lambat aku akan mengetahui siapa dirimu. Suara dingin terdengar dan seseorang muncul diam-diam di samping meja. Itu adalah Susu. Kami menduga Anda adalah orang yang selamat dari perang kuno. Orang lain muncul entah dari mana. Itu adalah Suqing. Sangat sedikit orang yang selamat dari perang kuno. Selain sisa-sisa dewa naga kuno, ada juga sisa-sisa beberapa organisasi lainnya. Suara dingin lainnya terdengar. Itu adalah Zumu Feng. Ketiganya adalah ahli dari dunia orang suci. Mereka semua berasal dari klan iblis surga. Garis keturunan mereka sama dengan Susa. Sepertinya mereka juga dari klan iblis surga, pikir Feng Wuchen. Dia mengamati mereka bertiga tanpa mengubah ekspresinya. Kamu bukan ahli dari dunia orang suci. Anda bisa mengetahuinya dengan penyelidikan sederhana. Mengapa Anda perlu bertanya kepada saya? Santong berkata dengan santai. Dia meminum cangkirnya dengan anggun. Ketika aku pertama kali bertemu Santong, dia mengatakan bahwa dia adalah dewa bintang sembilan. Belakangan, aku mengetahui bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada ahli transformasi malaikat. Dia bahkan bisa membunuh ahli dari dunia orang suci dalam satu gerakan. Apakah dia masih menyembunyikan budidayanya? Melihat betapa tak kenal takutnya Santong, Feng Wuchen menjadi semakin penasaran dengan kekuatan Santong. Feng Wuchen tidak percaya bahwa Santong takut pada tiga ahli dari dunia orang suci. Jika dia takut, mengapa dia minum sembarangan di alun-alun kuil utama agung? Apakah dia mencoba membodohi anak berusia tiga tahun? Santong, berdasarkan hasil penyelidikan kami, kemungkinan besar kamu berasal dari klan roh penguasa kuno. Zusu menatap Santong dengan dingin. Klan roh berdaulat, Feng Wuchen memandang Santong dengan heran. Feng Wuchen telah mengetahui dari Chaos Blood Demon bahwa klan Santong telah dimusnahkan oleh klan iblis surga. Namun, dia tidak tahu dari klan mana Santong berasal. Oh, kalian para junior dari dunia orang suci cukup mampu. Anda bahkan tahu tentang klan roh berdaulat. Santong tersenyum kaget. Huh, tidak masalah jika Anda tidak mengakuinya. Saat itu, klan roh penguasa telah sepenuhnya dimusnahkan oleh klan iblis surgawi kita. Bahkan anak-anak mereka pun tak luput dari hal tersebut. Bahkan wanita hamil pun dipermalukan. Tidak ada seorang pun yang berani mengakui hal memalukan seperti itu. Chibir Su King Terima kasih telah menonton!